Assalamu'alaikum Buya, saya Rizky dari Banyumas. Kalau saya mau sedekah subuh, yaitu berupa uang yang sudah saya kumpulkan di rumah, yang akan saya sedekahkan ke masjid, itu waktunya harus waktu subuh atau boleh di waktu lain tanpa mengurangi pahala sedekah subuh. Mohon penjelasannya Buya. Sedekah itu kapan saja? Lebih cepat, lebih bagus. Apalagi kita tahu orang membutuhkannya. Ada pun masalah sedekah subuh. Tidak ada kekhususan sedekah subuh. Selama ini kita rame mendengar tentang istilah sodaka subuh. Ada satu riwayat dari baginda Nabi misalnya. Bergegaslah di pagi-pagi hari untuk bersedekah. Karena apa? Untuk menolak balak. Sebab balak itu tidak akan bisa melewati sedekah. Akan tetapi hadis ini para ulama memandang bukan sebagai hadis yang bisa dipakai. Akan Ibn Jawa sendiri mengumpulkan hadis ini dalam hadis-hadis yang tidak benar. Tapi mungkin saja hadis benar. Tapi ada hadis lain riwayat. Bahasanya Nabi bersabda dalam hadis riwayat. Membukhari Muslim. Maa min yawmin Maa min yawmin yusbihul ibadu fihi illa wal malakani yang zilani. Wa yakulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafaa. Wa al-akhir Allahumma a'ti munfiqan salafaa. Talafaa. Allahumma a'ti munfiqan talafaa. Tidak ada hari yang datang. Hari setiap hari. Kepada hamba-hamba Allah kecuali ada dua malaikat. Turun. Dan malaikat itu turun mendoakan. Yang satu doanya begini. Ya Allah berikanlah kepada yang bersedekah pengganti hartanya. Didoain malaikat. Yang satu malaikat doain. Ya Allah bagi yang pelit hancurkan hartanya. Maka bisa saja sedekah subuh dimasukkan dari sini. Supaya kita dapat doanya malaikat dari pagi-pagi. Artinya biarpun siang doanya tetap dapat. Karena itu dari pagi setiap hari itu. Doakannya kapan? Dia sehari itu mendoakan malaikat itu. Bukan dibagi saja. Cuma kalau ada orang punya gerakan sedekah bagi. Bukan yang salah. Bukan sesuatu yang salah. Cuman tidak ada kekhususan tentang itu. Akan tapi kalau malaikat tadi. Tidak ada hari datang kepada hamba Allah. Kecuali ada dua malaikat. Dua malaikat menduain siapa saja. Sedekahnya tidak harus bagi. Mungkin siang. Maka masalah kebaikannya dikembalikan kepada yang memerlukannya. Jika di pagi hari Anda tidak bisa menjangkau orang yang sangat memerlukannya. Tunggu siang hari. Barangkali di siang hari ada orang yang sangat memerlukannya. Jangan sampai memaksakan sedekah pagi. Akhirnya dikasih tetangganya yang tidak terlalu butuh. Kenapa? Kasih yang tidak jauh di kampung sepuluh. Wah jauh nanti kesiangan. Tidak begitu. Tunggu sampai siang di sana. Karena ada yang lebih butuh. Dia sakit, fakir, banyak utang lagi. Kecelakaan. Kan banyak perlu ditentu. Jadi hadis tersebut adalah sifatnya sehari itu. Bukan dibagi saja. Hanya tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Jadi kalau ada orang punya gerakan sedekah pagi. Bukan sesuatu yang terlarang. Itu adalah mencari setat awal-awal. Boleh. Sebelum kemana-mana. Ayo sedekah di sini. Boleh-boleh. Cuma secara khusus tidak ada keistimewaan itu. Jadi kalau Anda tidak bisa sedekah pagi. Misalnya. Gara-gara. Habis maghrib dapat duit. Ini kan kacau. Gara-gara salah faham. Habis maghrib dapat duit. Kemudian apa? Habis maghrib juga ada orang yang membutuhkannya. Tapi dia tidak mau sedekah. Kenapa? Kata Ustadz sedekah pagi. Besok pagi saja. Orang butuhnya sekarang. Nunggu besok pagi. Ini kesalahpahaman. Sedekah pagi kalau begitu namanya. Makanya kita perlu ingatkan di sini. Mana yang lebih dibutuhkan. Itu yang hendaknya kita dahulukan. Biarpun tidak pagi. Malam hari orang butuhkan. Misalnya. Ada orang sakit. Telepon minta bantuan. Saya ingin sedekah. Mau transferkan. Sekarang pakai ini. Sedekah pagi. Sedekah pagi. Jangan-jangan tidak dapat pahala pagi. Lebih bagus. Sekarang cepat kasih. Tidak usah nunggu pagi. Ini memang perlu kita jelaskan di sini. Takut ada orang salah memahami masalah sedekah pagi. Sehingga semuanya nunggu pagi. Padahal malam hari sudah ditunggu-tunggu sedekahnya. Gara-gara lewat pagi. Besok lagi. Gara-gara sedekah pagi. Jelasnya insya Allah sedekah pagi. Kalau ada orang dengan sedekah pagi. Hal diterima dan baik-baik. Dari Nabi tadi. Malaikat-malaikat. Dua malaikat mendoakan. Itu saja maksudnya kami. Nah bagi anda ingin sedekah. Terserah anda yang lebih tahu. Yang penting adalah anda ingin mengeluarkan kekikiran dari hati anda. Dan anda ingin mendapatkan pahala dari Allah. Nah kalau sudah begitu. Pahala itu bukan sanjungan. Maka anda timbang. Mana yang lebih masalahat untuk orang yang nerimanya. Apakah manusia, orang per orang, atau lembaga. Anda lihat. Mana yang lebih manfaat. Seperti itu. Wallahu'alam. Terima kasih telah menonton.